Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya enggak kansenan sama anak saya Enggak janjian sama lagunya Saya juga enggak ngerti apa yang mau disampaikan Sama Tuhan isi hatinya Tapi bersyukur sama Tuhan hari ini Ternyata Apa yang harus saya sampaikan Ya ini tadi Kalau memang Tuhan waktu mau Nguji Bapak Ibu dan saya Percayalah Ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan Sa'elek-elek awet di wiki Mesti Tuhan itu Orang gue tak kasihi kok Masuk ya harap nih kuno terus Mesti akan dinaikkan Saya punya keyakinan seperti itu Tapi bersyukur hari ini Saya ada di tempat ini Ada banyak macam yang sudah saya lalui Walaupun itu enggak banyak Tetapi bersyukur pada Tuhan Bapak Gembala mempercayakan buat saya untuk sampaikan kesaksian saya Dan hari ini Seperti doa Pak Gembala tadi ada iman pengharapan dan kasih Saya ambil tengahnya pengharapan Saya ambil tengahnya pengharapan Kita buka sama-sama Kita buka sama-sama Alkitabnya Yang bawa Alkitab Ya dibuka Alkitabnya Yang bawa Alkitab dibuka Mungkin di slide Kalau bisa dibuka Saya cuma bawa slide 4 saja Itu nanti saya ceritakan Bagaimana Kasih Tuhan yang sudah sampaikan buat saya Bagaimana Tuhan sudah melawat saya Mari kita baca bersama-sama dengan saya Satu, dua, tiga Bapak sekalipun tidak dasar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Firman Tuhan ini Memiliki satu janji Yang disampaikan kepada Abraham Ketika dia harus Mengamini apa yang disampaikan kepada dia Dan ketika saya Dalam kesaksian Yang akan saya sampaikan hari ini Bahwa Tuhan membawa saya Pangkatku saya cilik Saya bilang Pangkat saya Di kepolisian Negara Republik Indonesia ini Masih kecil Tetapi Bagaimana saya ingin melihat Mempertunjukkan Mempertontonkan kepada Bapak Ibu Yang di depan saya ini Begitu luar biasanya Tuhan mengangkat saya Abraham Abraham Dengan imannya Menerima janji itu Dan saya berpengharapan kepada Apa yang Tuhan janjikan Buat saya ketika saya kanak-kanak dulu sekolah minggu yang tadi di depan ikut nyanyi, ikut mengibarkan bendera-bendera kemenangan di tengah-tengah kebingungan orang tua saya tapi Tuhan tetapkan saya untuk jadi anaknya saya gak perlu mengungkapkan banyak-banyak, tetapi daripada nanti itu ceritanya pedot nanti susah malahan lebih baik saya ceritakan terlebih dahulu latar belakang bapak saya itu dari sebelah dan bapak imam saya itu dari dari RK tapi karena ya karena yakin bahwa Tuhan mengasih suaminya atau bapak saya dan anak-anaknya itu dibikin bingung sama kepercayaan dua orang ini yang satunya Lungo Rono yang satunya Mrene disitu Tuhan pengen tunjukkan bahwa saya harus bisa memilih dari kecil sudah diajarin untuk milih tapi Tuhan sudah tetapkan berpengharapan seperti apa saya jadi anak suklah minggu yang setia saya belajar harus kalau suklah minggu ya happy ya 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 laksanakan saja tapi ketika pulang kadang-kadang bapak saya itu marah-marah sekundi kue naik sore kongkong mangkat lungau sebelah kue nganggu buku sak kue itu pokoknya kalau buku renungan harian itu itu sampai saya hafal saya gak mau nyinggung yang sebelah-sebelah gak usah tapi itu saya sampai hafal tapi Tuhan tetap dengan kasihnya akhirnya saya bapak saya pun dimenangkan oleh Tuhan melalui kelakuan istrinya ya istri atau mama saya itu karena ya mungkin tadi sering berdoa mungkin ya doa ke mungkin sering seperti apalah ya kalau disini istrinya kurang berdoa buat suaminya ya doa no jadi ada sesuatu yang pengen Tuhan sampaikan melalui apa yang Abraham terima hari ini saya terima berkat dari Abraham juga karena apa ketika Tuhan sudah bawa saya untuk naik setingkat lebih tinggi lagi saya bisa merasakan bahwa saya tuh lahirnya bukan lahir Kristen bayi ceprol orang Kristen saya tuh bukan orang bapakku ya tukang bengok-bengok mudeng toh bengok-bengok ya itu tapi nyatanya Tuhan menangkan hambanya itu menangkan bapak saya untuk ke gereja kemudian ketika pengharapan orang tua saya digagalkan oleh ya mungkin karena pemahaman kami melihat seorang hamba Tuhan itu seperti dalam tanda kutip orang yang sudah wah pokoknya jos minta wah pak pendetok tapi ada kekecewaan-kekecewaan yang dialami tapi bersyukur ternyata apa yang diberikan Tuhan buat kami itu lebih dari rasa kecewa yang kami alami dan ketika saya hari ini berdiri disini bahkan mungkin dari tahun yang lalu saya sudah disini gulik gereja weangel ketemunya pak petrus ya bersyukur saya itu muter muter ketemu beliau ya puji Tuhan ternyata disini saya dapat berkat banyak banget disinilah pengharapan Abraham benar-benar ditunjukkan harapanmu ini tak kasih tak penuhin tak penuhin saya dari kecil bangga kalau melihat pendeta bangga kalau melihat hamba Tuhan tadi bapak tanya sama saya pak klik rumahnya dimana rumah saya di desa pak kecil oleh hojongono ya memang benar itulah kenyataannya tapi bersyukur karena apa Tuhan sudah menyampaikan buat saya yaudah disyukurin apapun bentuk yang Tuhan berikan buatmu syukur itu nikmati itu coba bayangkan saja kalau punya pangkat tinggi tapi gak bisa nikmati hidup kan susah tapi bersyukur disini juga dulu waktu pak pendeta bintang dua bintang dua tekan kini ini mayor kompol ini saya aduh banget kalau bapak tapi ternyata bapak gembala memberikan waktu kesempatan untuk apa berbagi bagaimana Abraham keyakinannya yang saya mau contoh walaupun saya tidak ada dasar itu berharap bapak ibu tahu ibu-ibu kalau pekerjaannya di rumah tukang jahit itu kalau saya sebut itu tukang becak juga karena sama-sama genjot tapi disini ada tanda ya saya gak tahu karena itu pekerjaan orang tua saya dua-duanya satunya bapak saya itu tukang becak yang mama saya itu seorang tukang jahit dulu tapi oh sekarang sudah gak sekarang beliau berdua sudah belajar memberikan waktunya untuk melayani Tuhan memberikan ya saya cuma bilang sama bapak saya pak ingat dulu hidupmu yang dulu itu okultisme banyak jangan sampai nanti papa seperti ini enggak sudah itu sudah lewat sudah berlalu banyak jauh banget jadi bersyukur disitu jadi apa yang dialami orang tua saya apa yang dialami oleh saudara-saudara saya itu selalu membawa saya harus dekat sama Tuhan saya yakin ketika Abraham umur sudah uzur sudah tua 75 atau 76 tahun menerima janji Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang bukan sesuatu yang gampang dan jawaban doa yang dia terima 25 tahun itu bukan waktu yang cepat itu waktu yang lama sekali bahwa itu yang dikasih Tuhan ketika saya ini cerita nih saya ketika harus masuk jadi polisi pertamanya saya punya jemaat yang dipercayakan sama Tuhan buat saya enam anak sekolah minggu wes pokoknya kuih intinya ketika saya lulus dari STH kemudian pelayanan ngelayani anak enam sekolah minggu orang tua ini orang-orang yang gelap sekolah minggu apa sekolah minggu jadi saya menggeluti enam anak ini nah ketika Tuhan bahwa saya semakin lebih mengenal saya belajar melayani Tuhan yaudah memang anak-anak ini harus lebih dekat dengan Tuhan maka saya melayani itu makanya kalau saya melihat anak-anak sekolah minggu gitu seneng saja saya tidak ada beban malah kadang-kadang kalau sama orang tua kadang kalau saya ngajaknya lagu anak-anak sekolah minggu gitu memangnya aku sekolah minggu pak klik ya enggak belajar yuk merendahkan diri seperti anak kecil mau enggak kan gitu tapi itulah Tuhan bawa semakin kesini semakin saya harus mengerti apa yang Tuhan mau itu yang pertama jadi saya ketika dipanggil Tuhan berdasarkan apa yang harus saya lakukan jadi polisi orang mungkin bapakku mbeca mamahku mbeca saya panggil mama papa karena mohon maaf pak gembala mama saya punya marga masalahnya marganya tio makanya saya panggil mama papa kalau bapak saya jawa jadi saya panggil itu karena apa ya biar yowes ketika ini harus saya lakukan saya lakukan dengan segena hati ketika saya punya cita-cita seperti apa saya lakukan dengan waktu SMP SMA saya lakukan itu bahkan ketika di kampung saya dikatakan kamu kok lari kok siang-siang ngapain ya enggak tahu orang saya cuma pengen ngetes menguji tubuh saya masih kuat atau enggak lari ternyata ya itu ada hasilnya saya daftar polisi limit limit banget batas waktu paling limit umur 6 likur umur 26 ente-entean kalau itu Tuhan enggak tolong ngorada di polisi pokok men saya enggak ngerti Tuhan kalau ini memang engkau punya rencana aku jadi polisi jadi tentara atau jadi apapun itu engkau punya rencana jadi dalam hidupku saya umur 26 tahun daftar ente-entean menyatanya Tuhan wujudkan saya ya bersyukur lagi diuncal keneng Ambon Bapak saya 10 tahun pelayanan di sana yang notabene di kota Ambon itu kan namanya banyak anak-anak Tuhan ya bersyukur banyak sekali pengharapan yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu banyak makanya saya enggak pernah enggak pernah ragu wisto kalau disini ada itu Pak Agus bersyukur disini ada ya saya manggilnya juga junior tapi bersyukur belionya dari akademi ya dari situ perjuangannya dia lebih berat daripada saya kalau saya udah wis lah tetapi saya tetap masih percaya Tuhan sanggup bawa saya untuk bisa sekolah lagi walaupun 2-3 tahun yang lalu kesempatan itu sudah ditutup sudah ditutup close closing tapi buat Om Agus masih ada tapi buat saya closing tutup tetapi saya cuma berharap sama Tuhan Tuhan Engkau yang mengangkat aku enggak mungkin Engkau mau turunkan aku kalau memang aku belajar hidup benar dan berkenan kepada Tuhan itu kemudian ketika hidup hari-hari saya harus ditemukan dengan berbagai macam persoalan di kota Ambon pada saat itu saya harus belajar Bapak Ibu wajahku kita ireng apa putih ireng 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 padahal ini Ambon apa apa ireng ini tapi saya tinggal sama rumah pendeta bersyukur Bapak saya tinggal di rumah seorang pendeta saya belum berumur tujuh hari ada di Ambon kok ya Tuhan itu sepertinya bawa saya masuk warung untuk makan malam wih makan malam gaya ini sarapan makan makan disitulah masuk di warung dan disitu ibu-ibunya oh ya orang Ambon bahasanya saya juga belum ngerti apa-apa dan hari itu ada seorang yang tubuhnya lebih besar dari saya dan matanya merah matanya merah udah tau sendiri kan biasanya mabuk go apa ini nah ini segede ini segede ini bunder panjang panjangnya ada sumbunya pendek segini sederici pendek ya saya bingung dideketin sama orang Ambon tak kirain meh ngeraktir makan enggak dia deketin sambil ngerokok ditunjukin lah ini bom ya saya bilang ya saya bilang sama yang tukang jualan ibu ini apa orang ini mau apa saya bilang gitu ya karena ya saya berpikir Tuhan lana aku masa umur pitong dinum mati nih ngambun ya cuman gitu cuman reddek tapi emang nangis nangis lucu terus Tuhan terserah aku cuman bilang sama ibu ini ibu tolong bilangin mas ini saya tinggal di bapak pendeta Haurisa situ ibu ini terus bilang sama dia entah apa yang diomongin entah apa yang dikatakan sama ibu ini saya enggak ngerti enggak sampai 30 detik kemudian dia pergi mundur dari saya saya bilang gini ibu emangnya tadi masnya ngapain tadi bapak karena dianggap orang dari sebelah makanya bapak mau di dibom ya Tuhan apa salahku apa dosaku umur kita pitong dinum KTA belum punya KTP KTP Semarang tapi ternyata Tuhan itu nyatakan aku bilang Tuhan terima kasih saya habis itu besok-besoknya kalau mau makan disitu ya mikir Tuhan terus aku mau makan kalau malam mau main makan dimana ya terpaksa di rumah makan indomie saja jadi bertahan disitu apa yang bapak ibu rasakan kehidupan bapak ibu di luar sana ketika engkau merasakan letih mungkin Tuhan sepertinya jauh dari engkau atau mungkin sepertinya Tuhan itu sudah jodak ke kue enggak Tuhan gak pernah seperti itu saya merasakan sendiri saya tahu diri dan saya harus berbuat apa untuk Tuhan pengharapan jadi ketika saya dituntut Tuhan untuk selalu menaruh harapan itu buat Tuhan saya akan taruh dan letakkan itu disana terus imanmu yang dipak klik ya iman tetap saya lakukan kalau saya beriman saya beriman saja tanpa memiliki pengharapan kok aneh dalam hidup saya berarti kan saya harus berbuat sesuatu bahkan saya pernah menerima nasihat dari Pak Gembala ketika engkau memberi buat orang yang tinggi derajatnya darimu itu bukan orang nyogok maksudnya itu sebagai ucapan terima kasih ataupun sebagai rasa syukur kepada Tuhan melalui hambanya itu rak popo jadi disitu saya ya ada sesuatu yang saya ambil ada sesuatu yang saya petik yang saya dapatkan disini untuk apa biar saya semakin jelas ketika mengikut Tuhan semakin jelas ketika melayani Tuhan apakah sudah selesai ketika saya terus klik kamu sudah bukan wakapores lagi apakah saya putus asa enggak saya bersyukur yaudah saya nikmati saya pun jujur sama Bapak Gembala jabatanmu apa nih kono ya HRD kalau di perusahaan jadi apa yang harus saya banggakan apa Tuhan yang saya banggakan tahun 2001 seluruh polda Jawa Tengah yang sarjana teologi yang daftar itu cuma saya dari Medan satu dari Jakarta satu dari Ambon satu tapi kok yasing lulus saya kalau bukan Tuhan lah siapa lagi mungkin ada orang yang menolong saya tapi saya enggak ngerti orangnya mungkin ada orang yang mendoakan saya tapi saya enggak tahu orangnya tetapi yakin saya hanya yakin pada Tuhan bahwa saya diberi kepercayaan sama Tuhan untuk melayani walaupun rodo abot Bapak Gembala melayani Tuhan melayani umatnya namanya hamba hamba itu aku keset benar apa salah itu jadi kalau Bapak Gembala itu bilangnya ini ya ditaati orang belianya sudah tahu persis siapa ya disini namanya keset ya to berarti kan tahu persis nyaring persis siapa anak-anak yang disini benar-benar yang bisa bertahan siapa yang lagi lemah imannya Bapak Gembala tahu jadinya yonek kalau orang Jawa bilang sabdo panditoratu ketika hambanya menyampaikan sesuatu dan engkau benar-benar ditegur sama hambanya berdirilah dan balik kanan melaku berarti kita harus segera memperbaiki diri itu yang saya alami itu yang saya rasakan kenapa saya tidak memproklamirkan keluarga ini tidak perlu kan ada sekarang banyak anaknya tambal ban jadi ini anaknya ini di upload tidak perlu saya mengangkat Tuhan nanti Tuhan mengangkat sendiri tidak usah diangkat-angkat diangkat takutnya nih Bapak pecah repot tetapi kalau Tuhan yang mengangkat engkau dan saya tidak perlu takut kalau Tuhan memang harus turun mesti digawidek-dekkan kalau Tuhan yakin digawidek-dekkan contohnya ketika saya harus pergi meninggalkan waktu saya dari Kapolsek Taniwell jauh Bapak dari Ambon saya berangkat subuh sampai di Polsek itu jam 2 siang karena harus nyeberang dan tidur di peri pengalaman yang saya dapatkan di ketika saya menjadi Kapolsek Taniwell itu juga pernah sama jadi mendapatkan seorang anak buah yang badannya lebih gede dari saya dia merasa Pak Kapolsek klik cilik katanya gitu wih Kapolsek klik cilik memang saya cilik dipanggil-panggil cilik yaudah biarin aja itu kalau saya pukul kamu mesti yaudahlah tapi saya menanggapinya dengan belajar dia gak mengenal Tuhan masalahnya makanya saya belajar yaudahlah anak itu siangnya besok siang dia datang minta maaf sama saya Pak Kapolsek mohon maaf tadi malam saya berbuat seperti ini saya pun bilang saya maafkan kamu cuman perbuatanmu seperti itu kalau besok-besok ketemu sama orang yang tidak seperti saya habis kamu jadi saya mau seperti itu ada sesuatu yang Tuhan tenamkan dalam diri saya jangan-jangan Pak Kelih ini penakut bukan kalau saya penakut ya gak mungkin saya mau jadi polisi mungkin saya sudah lari tetapi Tuhan terapkan saya dikasih pelajaran pelajaran yang hidup yang mana saya harus yakin ayat selanjutnya nah ini saya belajar dari Tuhan pengennya seperti ini saya maunya seperti ini ketika saya harus bertekun sama Tuhan saya mau belajar lebih lagi Tuhan pengharapan itu adalah seorang yang kuat kalau kita gak punya pengharapan berarti gak punya jangkar jangkarmu cilik melekuti kapalmu mesti cilik kalau punya jangkar yang gede kapalmu gede kapalmu cilik jangkarnya gede ambles kapalmu jadi Tuhan itu ngasih yang imbang Tuhan kasih yang imbang kalau memang saat ini kapalku belum bisa yang gede Tuhan kasih jangkarku masih yang normal normal saja disyukurin bahkan saya pernah bergurau sama Om Agus kasat lantas wah cah jilik tapi kasat lantas jadi pernah belajar seperti apa sih ini tapi jangan bilang pak kok gak jadi kasat lantas angel jadi jadi wakabura sudah bersyukur jadi kasat sojolah engkau gak aku jadi putih sabue maksudnya jadi saw yang Tuhan berikan buat saya masih cukup untuk menahan kapal saya dari hantaman ombak apapun saya sedang belajar jadi tenang terus saya bersyukur hari ini masih bisa survive untuk apa ya lakukan saja lakukan saja klik orang mundur mangkat terus tapi tapi kesempatan Tuhan semangat yang penting kerjakan semangat semangat saja tanam sawahnya yang benar-benar nyangkut berarti paling-paling cuma goyang goyang gini saatnya kalau Tuhan angkat sawahnya kapalnya jalan lagi jadi disitu kesaksian apa yang harus diberitakan apa yang disampaikan saya itu paling takut Bapak sebetulnya Bapak ngomong kesaksian mehta omong ke engkau nek salah aku di ruwes Tuhan lambeku dari gawian pedih aku tapi ini ini yang mau tersampaikan 600 orang sepol dajateng mengangkat saya seorang sarjana teologi jadi polisi sampai hari ini sarjana perwira polri sumber sarjana itu dari STH maupun SPAK belum ada dibuka lagi berarti sudah 17-18 tahun kalau misalnya nanti ada lagi berarti kan ternyata Tuhan itu kalau mau naruk ya tepat waktu ditaruk lagi tepat waktu oh rasa ngedril oh rasa njalu sing luweh-luweh makanya saya sudah ini Tuhan ini waktuku saya bersyukur Bapak ketika Bapak sampaikan saya doa berkat waktu itu berangkat ke Semarang ternyata Tuhan menghindarkan saya dari satu satu Bapak kan pakai masker saya juga pakai masker bersyukur ketika disini ada yang kena kupit-kupit itu saya sudah berangkat ke Semarang dulu tak tinggal aku merono selamat aku kuih keno berarti berarti kan bukan saya mensyukur tapi saya bersyukur saya dihindarkan Tuhan bersyukur karena apa ya disitulah apa yang Tuhan sampaikan buat saya saya terima dengan baik jadi diwakapura sekarang om Agus masih ngadep Pak wakak bersyukur ada saatnya jadi kebiasaan di depi 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 ya jangan sudah posisikan sendiri-sendiri kalau saat ini dirimu atau ditunjuk sebagai apa WL senior misalnya ketika sekali waktu Bapak Gembala menyampaikan kamu jadi WL penyembahan ya ditompose berarti kan memang saatnya harus menunjukkan di sana ada sesuatu yang harus dikerjakan ada sesuatu yang harus diberikan mungkin lebih pengharapan itu sahuh yang kuat jadi kalau Bapak Ibu yang disini sahuhnya sudah kuat bersyukur berarti Tuhan akan tambahkan lagi kapasitas kapalnya gross tone ditambahin mungkin ingin cuman limo tambah gede kapasitas jadi yang diberitakan disini disampaikan hamba-hamba Tuhan disini terlebih Bapak Gembala betapa Bapak Gembala ngopeni umatnya dengan baik orang aku yang durung setahun ngomong Pak Gembala apa aku yang durung setahun tapi sampai saya setahun Pak Gem ini Desember setahun berarti aku jadi saya jadi umat Tuhan atau jemaat Tuhan disini kalau sudah dihitung sampai Desember ini berarti satu tahun jadi bersyukur sama Tuhan ternyata ternyata keluarga yang memang Tuhan menyatakan buat saya jadi berkat puji Tuhan itu yang kedua yang ketiga tinggal satu lagi nah yuk baca bareng-bareng sama saya satu dua tiga dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikarunyakan kepada kita jadi buatan usah kecewa neng pak gembala sekali waktu ngomong nyelekit ya wajar gitu apa pak klik ngomong nyelekit biasa gitu takono pak agus aku nyelekit terus ini ngurapan ini protes naik protes kok enggak tapi harus saya harus tetap tahan uji untuk apa memberitakan kepada bapak ibu yang ada disini yang ada disini semua ini saya cuman memberitahu jadi polisi kui orang bayar saya kasih tahu kalau kalau ada yang jaluk bayar kuih berarti awak mau kena calo ini tanggung jawab saya saya sampaikan moralnya saya sampaikan dari dari hamba Tuhan yang kena calo kurang sembahyang berarti itu yang dari polisi kena calo ya memang kurang sembahyang dari polisi kurang bayar saya yakinkan bapak ibu yang ada depan saya ketika 600 orang itu kalau mereka ada yang bayar tetapi saya nyatakan bahwa sarjana teologi saya Tuhan yang bawa saya masuk polisi saya pendidikan di akpol saya walaupun bukan lulusan akpol tapi saya tetap akpol loh saya ini akpol pendidikan ya bagus saya pendidikan di akpol kalau di sukabumi berarti duduk akpol saya pendidikannya di akpol jadi bersyukur saya bisa menceritakan ini kebaikan Tuhan seperti apa jadi kalau ada saudaramu di luar sana katanya di bujui kon bayar berdoa doain aja orang yang minta itu biar dia dikasih berkat Tuhan yang lain wong orang bayar kok kon bayar itu jadi setekun apa kita menghadapi hidup setekun apa setahan uji seperti apa yang sudah engkau persembahkan untuk Tuhan kalau dulu saya masih suka hari-hari ini aja sudah untuk kendus dik Bapak Gem dulu saya masih suka puasa Senin dan Kamis makanya saya susah untuk gemuk lebih gemuk makan pindu Senin Kamis poso makan pindu esok sore kapan lemuh jadi disitu tapi ketika saya sudah gemuk mungkin perutnya ini kan ngulahi kesel makanya kecepatan kecepatan saya lemuh siti dulu saya kurus saya masuk jadi polisi 58 kilogram bisa pirojal 58 kilo embuh orang orang bayang tapi ternyata Tuhan angkat semakin kesini saya yaudah cukup segini aja itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini bagaimana berkat Tuhan bagaimana yang harus Engkau lakukan apa yang harus saya saksikan Tuhan itu baik banget saya selama melayani jadi abdi negara keinginan kecil saya saya pengen jadi pendeta keturutan Bapak keinginan ketika saya SMA saya pengen jadi abdi negara keturutan sekarang saya jadi dua-dua abdi melayani di gereja Tuhan melayani di polisi dua jabatan ya jadi dua beban yang harus dipikul tapi saya harus tetap konsisten dengan apa yang saya pengen dapatkan saat itu orang aku pengen melayani Tuhan ya aku tetap mengkedepankan apa yang harus aku berikan Bapak gembala juga ngomong seperti ini nah nak sekuman dan perintah masuk ya bantah rawani seperti itu jadi ketika saya ini bisa bisa cuma saya kalau suruh pagi sore saya belum berani ini Pak lawang aku aja bilang sama Pak gembala ini ujian kangguhaku mangsa ini ujian ini ini tapi saya bersyukur saya boleh bertatap muka dengan jemaah di tempat ini yang ramah karena sekarang saja saya gak bisa lihat senyumnya panjenengan gara-gara ditutup dulu waktu sebelum pandemi saya lihat sering senyumnya kelihatan jelas tapi ini kita turutin karena ini untuk kebaikan kita semua yang terakhir nah itu itu yang biru itu itu omongan saya ojo di contoh itu omongan saya hidup yang Tuhan berikan bagiku sebagai perwujudan kasihnya padaku dan masa depanku sebuah tantangan yang harus dihadapi dan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan itu buat saya kalau Tuhan sudah memberikan masa depan yang saya yang baik kehidupan saya yang bisa diregani orang yang bisa dipandang orang maka saya harus melakukan apa yang Tuhan mau Abraham menanti 25 tahun janji untuk dapat keturunan yang sah sabar dan saya harus nunggu yang Tuhan berikan buat saya harus sabar lagi apapun itu bentuknya yang Tuhan berikan buatmu tetapkan hatimu lakukan yang diperintah Tuhan kalau doa ya doa kalau doa malah dolan pametnya sama ada doa malam ya doang doang di luar sana jadi itu sesuatu yang harus kita kerjakan sesuatu yang kita berikan buat Tuhan apa Tuhan minta duitmu maaf ya pak ya apa Tuhan pernah minta duitmu pernah gak weh Rahel aku minta duitmu gak pernah ya kita berikan persembahan itu apa ya karena kita disini harus bayar layar ya itulah fungsinya untuk kita persembahan itu jadi kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan apa mau balik perjanjian lama lagi ketika Yesus masuk baik suci Pak Pendidikan ini ngarepan dulu ini orang orang mungkin kan lucu paham yang di Alkitab itu jelas ketika masuk pintu baik Allah masuk pendeton Arab menongkrong menongkrong persembahan persembahan erak lucu tapi itu yang harus saya praktekkan untuk Tuhan untuk pekerjaan Tuhan apapun bentuknya yang Tuhan tuntut dari saya sepanjang saya masih bisa lakukan saya akan lakukan lawang dari polisi ke perjuangannya lumayan lumayan bapak lumayan berat saya di rumah tidak pernah dipukul sama bapak saya saya waktu pendidikan di kampleng karopelate tapi ya itu tadi menundukkan diri ya masa depan di sana jadi seperti itu yang harus kita alami yang kita saksikan yang kita dapatkan kita harus berani menyaksikan buat orang lain kalau memang engkau mendapat berkat di sana kembalikan itu kesaksian hidupmu di sana bahwa engkau dapat berkat di sana banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya malu kadang kalau ketika saya harus bekerja sampai di elek yang orang Jawa bilang kok kerjaanmu kok ini kok gak rampung-rampung itu kalau sudah diomongin gitu aja rasanya malu tapi kita di hadapan Tuhan ya harus bisa punya malu seperti itu kamu tak kasih kesempatan untuk mewartakan berita kebaikan Tuhan kenapa gak pernah kamu sampaikan harusnya kita malu juga seperti apa yang Tuhan tuntut dari hidup saya Bapak Ibu yang ada di sini mungkin kesaksianmu lebih lebih besar kesaksianmu lebih tinggi lagi tetapi ini hidup saya ini yang saya bisa sampaikan saya pun mengalami banyak berkat ketika saya jadi wakapores temanggung saya merasakan sesuatu banget saya bilang seperti itu karena apa selama saya jadi polisi belum pernah bisa mendapatkan pelayanan seperti itu tapi Tuhan sekarang bawa saya untuk seperti ini dulu karena apa harus mengalami yang namanya ini harus kamu alami ini Ibu alami besok kamu mengalami seperti ini tapi jangan pernah kaget karena itu memang waktu Tuhan buatmu dan saya kan Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal banyak hal engkau terbang bersama Tuhan terbang itu namanya terbang itu kan burung Raja Wali terbang sama ketika saya harus mengalami menerima ya harus saya alami dan saya terima mungkin kesaksian kalau keluarga saya memang memang saya belum berani menceritakan secara baik karena ini pengalaman hidup saya ketika saya harus menjadi berkat lewat seragam saya saya tidak mau menciderai apa yang sudah saya terima kalau memang saya terima itu nol saya harus sampaikan nol saya jadwal polisi itu nol ya berarti saya harus sampaikan ke orang bahwa itu nol tidak ada kalau memang seperti itu doakan saja orang yang mau meminta kamu itu supaya dia terima berkat dari yang lain jangan dari seperti itu ya bersyukur saya sampai hari ini kalau misalnya mau menolong orang yang orang ceritanya kamu harus seperti ini seperti ini kalau teori teorinya harus dibagikan bagi saja kalau ilmu disini tidak pernah disampaikan kok yang ilmu panas orang yang nguay pecah makanya kalau ilmu ilmu polisi kok yang dikeke orang sebar bahaya itu makanya saya punya sedikit yuta kasih sedikit belajar untuk orang pelit informasi sampaikan sampaikan saja biar man Tuhan dengan jelas pengharapan mu harus kuat di dalam Tuhan saya sampai hari masih belajar Bapak juga jemaat Tuhan di tempat ini tentunya sudah banyak belajar saya harus tetap teguh statusnya Bapak di WA ya masih kadang kita lihat kok Bapak orang gak status bisa gitu saja kadang kalau pas ini jadi saya cuma pengen melihat bahwa saudara saya di tempat ini rekan-rekan di tempat ini selalu dapat yang terbaik dari Tuhan saya pun harus dapat yang terbaik dari Tuhan kalau memang saya harus tidak kesini minggu aku kesel sadar diri semakin hari semakin semakin tua katanya ya memang tahun 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 45 perjuangan tahun 45 jadi bersyukur saya disini diberkati Tuhan dan semoga apa yang saya sampaikan Tuhan kiranya engkau berkenan atas kesaksian hidup saya biar umat Tuhan di tempat ini diberkati jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan karena harapanmu tidak pernah sia-sia saya pun sampai hari ini masih tetap berharap Tuhan angkat saya lebih tinggi lagi puji Tuhan itu yang perlu saya sampaikan itu yang perlu saya beritakan bahwa Tuhan mau mengangkat seseorang tidak pandang dari manapun siapapun engkau Tuhan bisa angkat yang penting percaya percaya buat Tuhan nah orang percaya Tuhan Yesus biasa-biasa semua orang diberkati iya diberkatinya beda semua orang kerja mesti untuk bayaran semua orang hidup mesti bisa mengambil nafas tidak perlu bayar tetapi ada perbedaan yang Tuhan nyatakan sikap hidupmu jelas beda penghargaan terhadap uang beda penghargaan terhadap orang tua beda kita orang Kristen yang sudah kenal Tuhan ada perbedaan yang jelas di luar sana kelihatan kayak orang Kristen duduk ketok jadi saya harus belajar berpengharapan yang tidak pernah goyah sahuh saya walaupun masih sedang-sedang tapi saya mesti tetap menaruh itu sama Tuhan biar Tuhan tambahin satu groston lagi buat saya puji Tuhan itu yang perlu saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati